Intro Rabu 17 April 2019 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia Calon pemimpin bangsa 5 tahun ke depan ditentukan hari ini Lewat proses pencoblosan di Pilpres 2019 Euforia pencoblosan di TPS pun usai Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantau Memantau hasil penghitungan cepat atau huikon dari kediamannya di kartu negara Jakarta Prabowo pun memberikan pernyataannya menanggapi hasil huikon Yang memenangkan pasangan capes nomor urut 01 Hal ini berbeda dengan hasil huikon internal yang dilakukan tim Prabowo Sandi Terus terang saja prihatin dari tadi malam banyak kejadian-kejadian Yang merugikan pendukung 02 Banyak surat suara yang tidak sampai Banyak TPS buka jam 11 Banyak hal-hal yang pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya Belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos Tapi walaupun demikian Sudah sudah sekalian Hasil exit poll kita di 5000 TPS Menunjukkan bahwa kita menang 55,4% Dan hasil quick count ini Hasil quick count Tadi exit poll hasil quick count Kita menang 52,2% Mohon semua relawan Untuk mengawal kemenangan kita di semua TPS Dan kecematan Dan kecematan Juga Saya tegaskan disini Pada rakyat Indonesia Bahwa Ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu Yang kita ketahui Memang sudah Bekerja Untuk satu pihak Untuk menggiring Opini Seolah-olah kita kalah Dalam kesempatan ini Prabowo menyampaikan tidak percaya Seluruh lembaga survei Yang memenangkan Jokowi Makruf Amin Yang menilai Ada upaya dari lembaga survei Untuk menggiring Opini Hingga kini Prabowo Masih yakin menang di Pilpres 2019 Yang merupakan kontestasi politik keduanya Dengan lawan capres yang sama Yakni Jokowi Dodo Pada Pilpres 2014 lalu Azizul Hakim CPNM Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Kepada